Ada yang jatuh tersungkur Sebagai syait Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Rantas disambut Para malaikat lainnya Mengarah 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 Sementara Raja Sanya Yang Wangi Dipaluk Mesra Bumi Bumi Ini Langit Langit Berlinang Menunduk Muka Butir 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 Air Matanya Membas Membas Hibun Sara Membas Hibun Sara Muka 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 Hibun Hzubun Hibun Hibun Muka Muka Ya Husey, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah Malam ini kami datang tuh hidupkan malammu Malam sedih dan malam-malam bukamu Kami bertaziah padamu Malam ini kami datang tuh hidupkan malammu Malam sedih dan malam-malam bukamu Kami bertaziah padamu Pada ayamu, pada bundamu Pada Rasul dan Ahlul Baitmu Pada ayamu, pada bundamu Pada Rasul dan Ahlul Baitmu Ya Husey, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah Lihatlah malam ini kami berbusana duka Berlinang air mata nestapa Ku sampaikan bela sungkawa Pada Zainabmu, pada putramu Pada putri dan keluargamu Pada Zainabmu, pada putramu Pada putri dan keluargamu Ya Husey, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah, Ya Ma'abdillah Jikalau bukan Kerana perintah Quran dan sunnah Tuh bersedih Dan berduka Atas mu Tentu Kami kan merayakanmu Atas syahidmu Kemuliaanmu Nilai agung Yang menjemputmu Atas syahidmu Kemuliaanmu Nilai agung Nilai agung Yang menjemputmu Ya Husey Ya Ba'abdillah Ya Ba'abdillah Ya Ba'abdillah Ya Ba'abdillah Ya Husey Ya Ba'abdillah Mereka membunuhmu justru menghidupkanmu Menyakitimu mahkamu Mereka membunuhmu justru menghidupkanmu Menyakitimu mahkamu memuliakanmu Di sana kau terjadi raja Para syuhada, para ambia Jemburukan kemuliaanmu Para syuhada, para ambia Jemburukan kemuliaanmu Ya Husein Ya Mbak Abdillah Ya Mbak Abdillah Ya Mbak Abdillah Ya Husein Ya Mbak Abdillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم وإلذان مقلدون بأقوابر وأباريق وكأس من معين لا يصدعون علىها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمي ضير مما يشترون وحور العين كأمثال وحور العين كأمثال وحور العين كأمثال بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة وحور العين كأمثال وحور العين كأمثال اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على رسول الله وآله الأطهار وحور العين كأمثال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحور العين كأمثال وحور العين كأمثال اشتركوا في القناة Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ala awladil hussein, assalamu ala ashabil hussein, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi antikni bilhuda wa alhimni taqwa, Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad, wa ja'alna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para peziarah kafilah ruhaniyah, imam hussein, assalamu ala ashab, mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'at dari imam hussein pada hari kita memasuki tempat penghisaban kita Imam Ja'far sodik pernah mengatakan bahwa kami semua adalah safi natun najat atau perahu keselamatan Akan tetapi perahunya imam hussein itu lebih besar dan lebih cepat Itu tentu memerlukan penjelasan yang tidak akan saya jelaskan pada kali ini Akan tetapi peristiwa atau apa yang terjadi pada saat karbala itu memberikan banyak pelajaran untuk kita Dan tentu saja itu harus menjadi sebuah identitas buat para pecinta imam hussein Jadi nanti sifat-sifat seorang karbalai, sifat-sifat seorang asyuroi itu harus terpancar di dalam kehidupan sehari-hari Sehingga ketika nanti kita mengatakan kuluardin karbala wa kulu yaumin asyuro Maksudnya itu adalah bahwa nilai-nilai dari karbala, nilai-nilai dari asyuro itu terbumikan di setiap tempat kita berpijak Jadi jangan sampai kita menjadi para pecinta atau mengaku menjadi pecinta dari imam hussein Akan tetapi akhlaknya, ciri-cirinya tidak terwujud atau tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari Dan itu sangat banyak Jika kita mengambil beberapa hikmah atau kita mengambil beberapa ciri Itu sudah menjadi sebuah keunggulan dan keutamaan Yang akan semakin mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah tentunya Karena kecintaan kepada imam hussein itu adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW Rasul pernah mengatakan Ana min hussein wa hussein minni Bahwa aku adalah dari imam hussein dan hussein berasal dariku Artinya ketika kita mencintai keduanya atau ketika kita mencintai imam hussein Kita pun akan tersambung langsung Tanpa wasilah kepada Rasulullah SAW Dan diantara pelajaran yang penting dalam peristiwa karbala ini adalah yang sebetulnya berkaitan Dengan salah satunya Itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan di mana kita tinggal Di mana kita tempati dan di mana kita hidup bersamanya Dalam ajaran Islam kita sudah sangat mengenal bahwa visi dan misi Yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu adalah untuk memakmurkan bumi Untuk menjadi khalifah di bumi itu Di bumi yang kita tempati Allah SWT di dalam banyak ayat Itu mengatakan Cita-cita atau visi dan tujuan penciptaan ini Misalnya Allah mengatakan Ketika awal menciptakan manusia itu Ini ja'ilun fil ardi khalifah kita Kata Allah SWT Aku akan menjadikan di muka bumi ini Khalifah Dan khalifah itu adalah manusia Ini yang menjadi proses pertanyaan dari para malaikat selanjutnya Berkaitan dengan sifat-sifat manusia itu sendiri Apakah aku akan menjadikan khalifah itu yang Nanti menjadi orang-orang yang merusak justrunya Merusak bumi Dan menumpahkan darah Sementara kami kata malaikat itu Nusabih wanukon disulak Kami ini mahluk yang selalu bertasbih Dengan dan mensucikan engkau Nah kemudian Allah mengatakan Bahwa aku lebih mengetahui Daripada yang kalian ketahui Salah satu ininya Bahwa bumi ini tidak bisa Hanya sekedar diisi dengan tasbih Atau mencucikan Allah SWT saja Tapi ada sisi lain yang disebut dengan isti'mar Atau salah satu fungsi dari khalifah itu adalah Memakmurkan Maka dalam ayat lain Allah mengatakan Wau ansya'akum minal ardi wasta'marukum piha Dialah yang mewujudkan Menciptakan Dan kemudian Memerintahkan kepada kalian untuk isti'mar Isti'mar itu Bukan menjajah ya Biasanya kalau kita melihat Atau dalam bahasa Arab Isti'mar itu artinya penjajahan Atau kolonisasi Tapi dalam ayat ini adalah isti'mar Yang kaitannya adalah dengan proses memakmurkan Ini sama kaitannya dengan umur Sama dengan kata atau seakan dengan kata umroh Yang fungsinya adalah untuk memakmurkan dunia Artinya memakmurkan dunia ini harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya merusak Karena dalam Al-Quran juga ada bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa Kerusakan yang ada di muka bumi ini Itu karena perbuatan manusia Misalnya dalam surat Rum ya Kita sering disitir ayat ini Bahwa telah muncul Kerusakan di muka bumi ini Karena perbuatan manusia Ada satu foto yang menarik itu Satu foto membandingkan bahwa Apa namanya Bekas Yang disinggahi oleh manusia Dan bekas yang disinggahi oleh Hewan-hewan Dan fotonya itu Kalau hewan-hewan yang menyinggahi Atau mengunjungi satu tempat Itu yang tersisa hanyalah Jejak-jejak kaki Misalnya Anjing datang ke satu tempat Ya hanya jejak-jejak kaki anjing Itulah yang kelihatan Burung datang ke tempat itu Ya jejak kaki burung itu yang kelihatan Akan tetapi ketika manusia mendatangi tempat tersebut Maka bukan hanya jejaknya Akan tetapi juga Sampahnya Bekas-bekas makannya Yang itu Merusak Pemandangan dan juga Merusak Semesta Nanti kita akan Ini kan tanggung jawab kita Sebagai seorang Asyuroi Seorang Karbalai Itu apa Dan Itulah tugas manusia Bahwa kita itu Tugasnya itu adalah Memakmurkan Bumi Ini tugas yang penting Dari Allah SWT Sebagai Yang menciptakan manusia Dan menjadikan manusia Sebagai Khalifatullah Bil'ar Yang menjadikan khalifah Bagi manusia itu Di Muka bumi Jadi Ini tugas yang penting Oleh karena itu Maka seorang Karbalai Adalah orang yang Memakmurkan Bumi Dimana saja kita Atau dimana saja Dia tinggal Kita ingat Ada satu nabi Yang disebut Nabi Khidir Nabi Khidir itu katanya Bukan nama asli Itu nama gelar Yang diberikan oleh Orang lain Karena Perbuatannya sangat spesifik Ya Maksudnya apa Bahwa dimanapun Khidir itu tinggal Maka tempat itu Menjadi hijau Menjadi makmur Misalnya Di satu tempat Datang Kemudian Memakmurkan tempat tersebut Menghijaukan tempat tersebut Sehingga tempat itu Menjadi makmur Nah itulah Maka Lama-kelamaan Dipanggil lah Nabi yang Suka dengan penghijauan Nabi yang suka dengan Memakmurkan tempat tersebut Nah artinya Ini sifat-sifat Yang Apa namanya Yang penting kita inikan Dalam Tradisi kita pun Dalam tradisi Islam Kita mengenal ayat-ayat itu Kan ada Ayat Kauniyah Dengan ayat-ayat yang Takwini Yang tertulis Dan ayat-ayat yang Alam sifatnya Ayat yang tertulis itu Ada dalam kitab Yang kita sebut dengan Al-Quran Sementara alam semesta ini Juga adalah Ayat Kauniyah Ayat yang Juga disiptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus jadi pelajaran Buat kita Dalam Al-Quran juga disebutkan Bahwa Ayat Allah itu Fil'afak Wal'anfas Ada di alam semesta Dan juga ada di dalam diri manusia Ini merupakan Ayat Allah Manusia juga merupakan Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terkait dengan Ayat-ayat Allah itu Biasanya kita mengambil Sebuah ayat yang Sangat populer La yamasuhu Illal mataharun Tidak ada yang bisa Menyentuhnya Atau tidak ada yang bisa Mengelolanya Kecuali yang Hatinya bersih Atau hatinya telah Dibersihkan Artinya Ketika kita Mau mengelola Alam semesta ini Harusnya hatinya juga Bersih Hatinya adalah Dalam rangka Kecintaan Dan peribadatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah seorang guru Kita yang sudah Meninggalkan kita Itu selalu mengatakan Bahwa saya Kalau ke kebun Itu haram Mengenjakan kaki ke kebun Kalau tidak ada niat Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya ketika Saya melangkahkan Kaki ke kebun Maka saya ibadah Niatnya adalah Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Yang harus terjadi Bahwa Kemana pun kita melangkah Niat kita adalah Ibadah Dan untuk memakmurkan Tempat tersebut Bukan untuk Merusak tempat tersebut Nah apa yang harus Kita lakukan Berkaitan dengan Ayat-ayat semesta ini Dan tugas kita Sebagai karbalai Ada banyak hal Yang berkaitan itu Saya akan mengambilnya Empat atau lima hal saja Yang pertama Bahwa seorang karbalai Itu adalah Orang yang hidupnya Bersih Dan bersih ini Menjadi satu Ciri sebetulnya Untuk orang Islam Orang Islam ini Yang membawa Peradaban yang Bersih Dan baik Ke Eropa Di dalam beberapa hal Orang-orang Eropa ini Tidak mengenal Misalkan Bagaimana Membersihkan Badan Bagaimana Ini Nah itu dikenalkan Lewat Budaya Islami Mereka kenallah Hamam Kamar mandi Dan lain sebagainya Itu berasal dari Budaya Islam Jadi Islam itu terkenal Dengan budaya Kebersihan Kita kenal dengan mandi Berbagai macam mandi Ada mandi Wajibnya Ada mandi Mandi yang bersifat Ya biasa Sifatnya pribadi Apalagi orang Indonesia Yang namanya mandi itu Adalah satu hal yang Menjadi kebiasaan Minimal sehari Dalam Minimal sekali Dalam satu hari Dia akan mandi Mungkin di tempat lain Itu Ada beberapa hari Yang Tidak memerlukan Mandi Lebih sering Bahkan kalau mandi lebih sering Itu akan Menjadi Tidak baik Dan itu kita alami Mungkin di daerah-daerah Timur Tengah Mandinya tidak terlalu banyak Dibandingkan di Indonesia Di Indonesia Dengan hawa yang seperti ini Keperluan mandi itu Menjadi satu hal yang penting Oleh karena itu Maka Bersih Itu harus menjadi ciri Seorang Karbalai Ciri seorang Ashuroi Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah itu cinta kepada orang yang Tawabin Hatinya bersih Hatinya Terbebas dari sifat-sifat Dengki Iri Dan lain sebagainya Itu Tawabin Kemudian Al-Mutatahirin Itu artinya Yang bersih Raganya Kalau tadi Tawabin Bersih hatinya Yang Tawabin ini Biasanya dimaknai Kepada Kebersihan Secara Lahiri Artinya Secara lahirinya Harus bersih Jadi orang Islam Seorang Karbalai itu Harus menjadi Bersih Harus menjadi orang yang bersih Dan ini juga menjadi PR Buat kita semua Saya ke beberapa pesantren Termasuk pesantren Yang saya kelola Itu sebetulnya Kata saya Gampang saja lah Membuat pesantren ini Terkenal Bagus Kemudian Mempunyai keunggulan Dan salah satu keunggulan Yang paling penting Buat pesantren itu adalah Kebersihan Jangan sampai Pesantren itu dikenal Dengan Dikenal Karena Penyakit kulitnya Yang Tidak sembuh-sembuh Misalnya kan Seperti itu Jadi bagaimana Pesantren Institusi sekolah Yang dimiliki Kita Ini menjadi pesantren Dan sekolah Yang bersih Yang bebas dari Sampah Nah Salah satunya adalah Ya Tidak memproduksi Sampah Dan ini menjadi ciri kita Seorang mu'min Itu adalah Orang yang hidupnya Bersih Dan ini menjadi PR besar Buat kita Bahwa kebersihan ini Kalau kita datang Ketempat-tempat Negara-negara Islam Itu menjadi Satu PR yang Besar Kalau kita datang Misalkan ke Negara yang dekat Sajalah dengan kita Ke Singapura Maka bukan hanya Ini Tapi pola pikir kita pun Menjadi berbeda Bahwa Singapura itu Dikenal dengan negara yang bersih Buang sampah Tidak bisa sembarangan Dan sebagainya Sehingga Image dalam diri kita pun Terikut Sehingga kita pun ikut Menjadi Orang yang Menjaga kebersihan Ya walaupun itu dengan sistem Artinya apa? Kebersihan ini juga harus Dilakukan dengan Sebuah Sistem Bagaimana menciptakan Sekolah Atau Suasana yang bersih Di lingkungan kita Kita tahu Permasalahan Sampah di lingkungan kita Itu menjadi Satu hal yang PR besar Ya Bertruk-truk Sampah dari Bandung Ini yang saya tahu Itu mungkin Ratusan Truk Itu datang Kepembuangan Sampah yang fungsinya Hanya memindahkan Masalah Dari satu tempat Ketempat lain Karena di tempat itu pun Akan menimbulkan Masalah Kita ingat Lewi Gajah Pernah menjadi masalah Buat kita Terjadi Ledakan Ini karena Tumpukan sampah Yang sudah sangat Apa namanya Sudah sangat Tinggi Sehingga Apa ini Gas metan Dan terjadilah Ledakan Dan menimbulkan Korban Nah ini PR kita Jadi seorang Karbala itu Halus Bersih Mengurangi Sampah Dan Ya Menjaga lingkungan Dengan Baik Yang kedua Itu adalah Sifat Sifat seorang Karbala itu Adalah Orang yang Mencintai Atau Menyukai Menanam Tumbuh-tumbuhan Yang bersih Tumbuh-tumbuhan Yang hijau Tumbuh-tumbuhan Yang tinggi Dan ini adalah Juga Merupakan Amanah dari Rasulullah Sallallahu alihi Wa alihi wassalam Satu saat Rasulullah Pernah Menyuruh Imam Ali Untuk keluar Dan Melarang Orang-orang itu Untuk Memotong Tumbuhan Kata Rasulullah Ukhrudji Ali Faqul anillah La anir rasul Keluarlah Kauhahi Ali Dan Katakanlah Kepada orang-orang itu Bahwa ini Perintahnya dari Allah Bukan dari rasul Artinya rasul Ingin menisbahkan Bahwa perintahnya itu Ya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dari rasul Secara pribadi Apa kata Rasulullah La anallah Man yakto as Sider Semoga Allah Melaknat orang yang Memotong Pohon Sider Pohon Sider itu Ya Kalau kita lihat Di daerah Seperti Madinah Atau di Mekah Itu tumbuhan itu Sangat susah Tumbuhnya gitu ya dulu Sehingga Rasulullah Mementingkan untuk Jangan sampai ada Satu pohon Sider Yang dipotong oleh Orang Atau Dirusak oleh Orang lain Karena bermanfaatnya Pohon tersebut Atau pohon-pohonan Yang ada di Tempat tersebut Jadi ketika ada Pohon yang sudah tumbuh Maka pohon itu harus Dijaga dengan baik Dan dijaga dengan Sangat Ketat Kemudian dari Imam Ja'far As-Saudik Beliau mengatakan La Takta'us Simar Fatasub Bullahu Alaikumul Azab Sobba Jangan Kau potong Tanaman buah-buahan As-Simar Tanaman yang berbuah Al-Musmar Al-Musmir Tantinya Pohon yang berbuah itu Jangan sampai dipotong Kenapa? Kalau dipotong Maka Allah SWT Akan menurunkan Azab kepada kalian Itu Memotong Pohon-pohonan itu Akan Membuat Apa namanya Kita diazab oleh Allah SWT La'anallahu Fayasubullahu Alaikumul Azab Sobba Maka Kalau dipotong Pohon-pohonan berbuah itu Maka Allah akan menurunkan Kepada kalian Azab Sobba Dengan Segera Terbayang Kalau Kita tidak makan Buah-buahan Salah satu Rahasia Kata Imam Bakir Mengapa Buah-buahan itu Bisa busuk Dengan Atau busuk Dengan sangat cepat Karena Sesuatu yang busuk Dengan sangat cepat itu Yang secara alami Busuk dengan sangat cepat itu Adalah sesuatu yang Paling dibutuhkan Oleh manusia Sehingga proses Distribusinya harus Cepat Dan harus cepat juga Dikonsumsi oleh Manusia Jadi Manusia itu sangat Memerlukan buah-buahan Karena apa Itu sebagai sumber Vitamin Untuk dirinya Dibandingkan beras Dibandingkan apa Itu manusia Lebih Cenderung Lebih Perlu kepada Buah-buahan Dibandingkan Beras Atau Tanaman Atau Apa Bahan makanan Yang Sifatnya Tidak terlalu Cepat Busuk Jadi buah-buahan itu Adalah Sangat dibentingkan Bagi manusia Dan kalau manusia Tidak memakan Buah-buahan Maka Itu secara Kesehatan Akan Mengganggu Metabolisme Di dalam Tubuhnya Oleh karena itu Jangan sampai Kita memotong Tanaman-tanaman Atau hal Yang khususnya Berbuah Itu Karena akan Menurunkan Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebisa mungkin Kita malah Menanam Pohon-pohonan tersebut Dan Kita menjaganya Dengan Baik Ada tujuh Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Pahala yang akan Mengalir Walaupun Dia sudah Meninggal Sabu'un Yajri Lil'abdi Ajruhunna Wahuwa Fiqobrihi Pa'da Mautih Ada tujuh Perbuatan Yang itu akan Mengalirkan Pahala Bagi seorang Hamba Kekuburnya Walaupun Dia sudah Meninggal Yang pertama Man Allama Ilman Orang yang Mengajarkan Ilmu Yang kedua Adalah Mengalirkan Sungai Atau Membersihkan Sungai Sehingga bisa Mengalir dengan Sangat baik Dan tidak terhalang Oleh sampah Tadi Nah ini juga PR kita Bagaimana Citaru menjadi Sungai yang Paling kotor Itu harus Menjadi tanggung jawab Kita Mengalirkan 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 Dan menjadi sumber Air Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Menanam Tumbuhan Menanam Tanaman Jadi Mungkin Setiap Asuro Kita harus Menanam Satu pohon Untuk Lingkungan Kita Bisa pohon Buah-buahan Bisa pohon Kayu Yang penting Kita menanam Sebagai sebuah Tanda Kepedudian Kita Kepada Lingkungan Yang kita Tinggalkan Semakin beragam Pohon yang Ditanam Di sekitar Kita Semakin Baik Lingkungan Atau Kualitas Udara Yang ada Di lingkungan Kita Itu yang Juga penting Jadi tanamlah Berbagai macam Tanaman Dan Tumbuhan Di lingkungan Kita Lihat Bagaimana Di hutan Itu Udaranya Menjadi Sangat bersih Menjadi Enak Dan Semuanya Menjadi Subur Itu karena Keragaman Yang Ditanamnya Oleh karena itu Semakin Beragam Tanaman Yang kita Tanam Maka Semakin Baik Lingkungan Kita Kenapa Harus Ditanam Berbagai macam Tanaman Karena Nanti itu Akan Mengundang Berbagai Hal Misalnya Hewan-hewan Yang lain Burung Dan lain Sebagainya Itu disebabkan Karena Tanaman Ini Jangan Sampai Kita Memotongnya Ketika Rasulullah Mengirimkan Pasukan Maka Salah Satu Yang Dilarang Dan Dibasiatkan Oleh Rasulullah Itu Jangan Sampai Tentaranya Itu Memotong Tumbuhan Apalagi Tumbuhan Yang Berbuah Ini harus Menjadi Gerakan Kita Kalau Kita Mengaku Menjadi Pecinta Imam Hussein Maka Kita harus Setiap Muharram Setiap Asuro kita Menanam Satu pohon Satu orang Satu pohon Maka Insyaallah Lingkungan kita Akan menjadi Semakin Semakin Baik Dan itu Menjadi Amanah Rasulullah Sallallahu 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 Dan yang Ketiga Kata Ini adalah Ihyaul Mawat Tugas kita Sebagai seorang Karbalai Sebagai seorang Asuroi Itu adalah Ihyaul Mawat Menghidupkan Yang sudah Mati Ini Pertama Kaitannya Berkaitan Dengan Tanah Tanah Yang Tidak Menghasilkan Ada Tiga Ur Yang diwariskan Kepada Kita Dari para Ulama Kita Itu Jangan Sampai Ada Waktu Yang Nganggur Yang Kedua Jangan Sampai Ada Sejengkal Tanah Pun Yang Tertidur Tidak Termanfaatkan Yang Ketiga Jangan Sampai Ada Satu Waktu Pun Yang Atau Satu Sampah Yang Ngawur Yang Tidak Bisa Kita Manfaatkan Jadi Kalau Ada Sampah Maka Sampahnya Harus Bisa Kita Manfaatkan Itu Tiga Ur Yang Menjadi Warisan Buat Kita Jangan Ada Sejengkal Tanah Yang Tidur Yang Tidak Bisa Kita Manfaatkan Artinya Kalau Kita Mempunyai Satu Jengkal Tanah Maka Itu Harus Dimanfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Kata Imam Ja'far Sodik Alayhi Salatu Wassalam Izra'u Ghorasan Fala Wallah Ma'amilan Nasu Amalan Ajallu Wa Atiyab Minhu Tanamlah Oleh Kalian Tanaman Di Satu Lahan Yang Baik Demi Allah Kata Imam Ja'far Sodik Aku Tidak Melihat Satu Amalan Yang Diperbuat Oleh Manusia Yang Lebih Indah Dan Lebih Mulia Daripada Bercocok Tanam Nah Itu Dari Imam Ja'far Sorry Kemudian Imam Ali Pernah memberikan wasiat Kepada Malik Ashtar Salah satu wasiat Yang panjang Berkaitan dengan Bagaimana Memimpin Dan Menjadi Seorang Pemimpin Yang Diberikan wasiat Oleh Imam Ali Salah satunya Berkaitan dengan Pertanian Dan ini Yang Salah satu Sisi yang Juga jarang Muncul Dari Imam Ali Padahal Imam Ali Itu adalah Suatu sosok Petani Yang Sukses Dan Berhasil Ini juga harus kita gali Bagaimana Kemampuan Imam Ali Dalam bercocok tanam Sehingga Dalam satu kisah Imam Ali itu Memberikan makanan Buat para peziarah Yang datang Ke Madinah Bagaimana Imam Ali bisa Bercocok tanam Dan bisa Memberikan Jamuan Kepada Para peziarah Itu Nah wasiat Imam Ali Kepada Malik Ashtar Waliyakun Nadoruka Fi imarotil Ard Ablag Min Istijlabil Kharaj Dan Tendaklah Kata Imam Ali Pandanganmu Perhatianmu Dalam Memakmurkan Atau Mengembangkan Pertanian Fi imarotil Ardi Imarot Tadi Adalah Dalam Memakmurkan Bumi Ya Kita artikan Sebagai Sebuah Dalam Memakmurkan Pertanian Itu Ablag Lebih Engkau Perhatikan Dibandingkan Apa Min Nadorika Fi Istijlabil Kharaj Daripada Perhatianmu Menarik Pajak Fa Inna Li Anna Dalika Layudraku Illa Bil Imar Kenapa? Karena Kemakmuran Sebuah Negara Kemakmuran Sebuah Bangsa Itu Tidak Kan Bisa Dicapai Kecuali Dengan Memakmurkan Atau Mengembangkan Pertanian Dengan Sebaik Baiknya Kalau Kita Ingat Kata-kata Bung Karno Itu Berkaitan Dengan Pertanian Itu Adalah Bahwa Pertanian Itu Adalah Nyawa Dari Sebuah Bangsa Maka Pertanian Itu Dikembangkan Dengan Sebaik Baiknya Dan Menjadi Perhatian Yang Sangat Besar Barang Siapa Yang Memaksakan Untuk Mengambil Pajak Sebanyak Banyaknya Dan Melupakan Pengembangan Pertanian Sebaik Baiknya Kata Imam Ali Itu Apa Yang Akan Didapatkan Akhrabal Bila Dia Akan Merusak Bangsa Itu Merusak Negara Itu Wa Ahlakal Ibad Dan Akan Mencelakakan Hamba Bagaimana Mungkin Seorang Atau Sebuah Negara Bisa Berdiri Tanpa Bisa Memberikan Makan Kepada Warga Negaranya Maka Dalam Al-Quran Juga Salah Satu Hal Yang penting Apa Yang pertama Itu adalah Pereskan Urusan Perut Kemudian Baru Naik Pada Urusan Keamanan Maka Kata Imam Ali Itu harus penting Diperhatikan Bahkan Dalam Banyak Riwayat Rasulullah Mengatakan Bahwa Barang Siapa Yang Di Tangannya Ada Satu Biji Dan Besok Kiamat Kemudian Dia Tanam Maka Apa Yang Dia Tanam Itu Akan Mendapatkan Pahala Barang Siapa Yang Ditanam Dia Menanam Satu Tanaman Kemudian Berbuah Tanamannya Itu Diambil Oleh Pencuri Dimakan Oleh Burung Burung Kemudian Ada Kejadian Kejadian Lain Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Banyak Keutamaan Ihya Ulmawad Menghidupkan Tanah Yang Sudah Mati Atau Yang Tidak Memberikan Manfaat Kepada Orang Banyak Jangan Sampai Ada Sejengkal Tanah Yang Nanggur Dan Tidak Bermanfaat Ini tugas Kita Ihya Ulmawad Dalam Arti Menghidupkan Tanah Tanah Yang Sudah Tidak Memberikan Manfaat Mari Kita Lihat Di Lingkungan Kita Di rumah Kita Berapa Banyak Lahan Yang Tidak Memberikan Manfaat Untuk Kita Jangan Sampai Kita Ada Sejengkal Tanah Yang Nganggur Dan Tidak Memberi Manfaat Jadi Mari kita Manfaatkan Lahan Yang kita Miliki Itu Dengan Sebaik Baiknya Sehingga Lahan Itu Menjadi Satu Hal Yang Produktif Dan Bisa Menghasilkan Untuk Diri Kita Yang Keempat Adalah Poin Yang Keempat Pelajaran Dari Karbala Itu Adalah Menjaga Lingkungan Dengan Sebaik Baiknya Ada Satu Riwayat Menyebutkan Bahwa Iman Itu 77 Cabang Syu'abul Iman Ada Cabang Cabang Di Dalam Iman Innal Iman Sab'un Wabida'una Syu'bah Bahwa Iman Itu Ada 77 Cabang Iman A'la Ha Qawlu La Ilaha Ilallah Bahwa Yang Paling Tinggi Di Antara Cabang Itu Adalah Perkataan La Ilaha Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Ilaihiyas Adul Kalimut Tayyib Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Kalimah Tayyibah Kalimah Tayyibah Itu adalah Kalimah Tauhid Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Amalan Soleh Itu Yang akan Mengangkat Derajat Jadi Keimanan Itu Adalah A'lah Yang Paling Tinggi Dan Menjadi Dasar Bagi Semua Kegiatan Kita Bahwa Semuanya Itu adalah Merangkap Perhambaan Penghambaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Paling Rendah Apa Yang Paling Rendah Itu Adalah Ima Totul Adha Anittari Menghilangkan Halangan Halangan Di Jalan Menghilangkan Rintangan Rintangan Yang ada Di Jalan Itu Adalah Yang Paling Rendah Dan Ini Yang Menjadi Cabang Dari Keimanan Sekiranya Keimanan Itu Berbanyak Bukan Hanya Enam Maka Ini Pun Masuk Dalam Bagian Keimanan Itu Jadi Keimanan Itu Sangat Banyak Dan Di Antaranya Adalah Menjaga Lingkungan Itu Menjadi Lingkungan Yang Kondusif Menjadi Lingkungan Yang Baik Ditinggali Oleh Manusia Jangan Sampai Ada Satu Halangan Apapun Penghalang Dalam Kegiatan Kemanusiaan Dari Awal Kita Sudah Diinikan Bahwa Harus Hidup Bersih Menjaga Lingkungan Menanam Tumbuhan Sehingga Itu Menjadi Lingkungan Yang Indah Dan Menciptakan Lingkungan Yang Baik Ketika Tumbuhan Sudah Tumbuh Dengan Baik Maka Udara Pun Akan Menjadi Sangat Baik Dalam Hal Ini Imam Ja'af Falsodik Memberikan Wasiat Kepada Kita Untuk Supaya Menciptakan Udara Yang Baik Itu Dengan Memperbanyak Tanaman Tanaman Hijau Dan Dalam Satu Penelitian Saya Pernah Membaca Pengaruh Tanaman Terutama Yang Berbunga Dan Berbuah Itu Kepada Jiwa Manusia Salah Satunya Adalah Memberikan Ketenangan Di Dalam Batin Dan Kedua Adalah Memberikan Jadi Tanaman Itu Memberikan Resonansi Atau Memberikan Getaran Kepada Manusia Getaran Yang Positif Vibrasi Yang Baik Kepada Manusia Sehingga Ketika Berada Di Dekatnya Itu Ada Dia Menjadi Lebih Tenang Menjadi Lebih Ini Karena Ada Hal Yang Dikeluarkan Oleh Tumbuhan Itu Yang Diserap Oleh Manusia Dan Itu Memberikan Ketenangan Sehingga Satu Lingkungan Yang Hijau Lingkungan Yang Teduh Itu Akan Lebih Menciptakan Manusia Manusia Yang Tenang Manusia Manusia Yang Secara Batin Itu Sehat Nah Mari kita Ciptakan Kehijauan Ketentraman Dalam Menjaga Lingkungan Kita Sehingga Kita Menjadi Atau Lingkungan Kita Menjadi Lingkungan Yang Baik Dalam Untuk Kita Tinggal Dan Yang Terakhir Dan Secara Khusus Berkaitan Dengan Kejadian Di Ashura Itu Adalah Bagaimana Seorang Karbala Menjaga Sumber Daya Air Ini Sangat Penting Karena Segala Kehidupan Itu Sumbernya Atau Fondasi Dasarnya Itu Dari Air Dan Kami Jadikan Manusia Atau Segala Sesuatu Itu Hidup Sumbernya Bersumber Dari Air Ini Yang Menjadi Consen Kita Juga Bahwa Seorang Karbala Itu Adalah Orang Yang Mampu Menjaga Sumber Sumber Air Yang Ada Di Sekeliling Kita Dan Tentu Saja Proses Itu Memerlukan Kerja Yang Sangat Panjang Dan Sangat Keras Sehingga Sumber Sumber Mata Air Itu Menjadi Sumber Mata Air Yang Dapat Kita Jaga Di Jawa Barat Kita Sudah Punya Gerakan Jaga Seke Atau Menjaga Sumber Sumber Mata Air Di Lingkungan Kita Jangan Sampai Mata Air Itu Habis Atau Mata Air Itu Hilang Begitu Saja Sehingga Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Kebaikan Atau Tidak Bisa Memanfaatkan Sumber Mata Air Itu Kalau Mata Air Tidak Ada Maka Kata Orang Sunda Itu Rahayat Balangsak Itu Akan Menjadi Kesulitan Dan Itu Saya Rasakan Di Beberapa Tempat Yang Dulunya Banyak Air Itu Sekarang Kesulitan Misalnya Ciburial Yang Harusnya Secara Harfiah Airnya Berlimpah Tapi Sekarang Menjadi Kesulitan Dalam Al-Quran Allah Menurunkan Atau Menyebutkan Alam Tar'an Allah Anzala Minas Sama Ima'an Fatus Bihu Al-Ardo Allah Menurunkan Air Dan Menjadikan Bumi Ini Menjadi Hijau Karena Hijau Hijau Ini Tadi Memberikan Efek Positif Bagi Manusia Oleh Karena Itu Bagi Kita Sebagai Seorang Karbala Itu Jagalah Sumber Sumber Mata Air Yang Ada Di Sekeliling Kita Karena Kalau Mata Air Sudah Tidak Ada Yang Tersisa Hanyalah Air Mata Dan Itu Yang Terjadi Di Karbala Dalam Proses Perang Yang Sangat Tidak Seimbang Proses Pembantaian Keluarga Nabi Keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Dicegah Daripada Mendapatkan Air Bahkan Untuk Minum Saja Bahkan Seorang Penyair Menyebutkan Bahwa Mereka Bebaskan Para Mereka Bebaskan Babi Dan Hewan Hewan Untuk Mencapai Air Di Sungai Furot Dan Mereka Melarang Keluarga Nabi Yang Suci Untuk Mendapatkan Air Tersebut Sampai Satu Waktu Ali Akbar Setelah Berperang Kemudian Dia Kembali Kepada Imam Hussein Alayhi Salam Dan Imam Hussein Pun Ketika Dia Mengatakan Ketika Ali Akbar Mengatakan Ya Abad Berikan Aku Air Sehingga Aku Bisa Berperang Kembali Beberapa Kali Ali Akbar Datang Kepada Imam Hussein Pada Akhirnya Kemudian Menjulurkan Lidahnya Supaya Dilihat Dan Dirasakan Oleh Anaknya Bahwa Dia Sendiripun Kekurangan Air Dan Lidahnya Sudah Seperti Kayu Yang Sudah Sangat Kering Keras Dan Tidak Memiliki Tekstur Seperti Lidah Sampai Satu Waktu Umul Fadal Abbas Adik Dari Imam Hussein Itu Tidak Tahan Lagi Dan Kemudian Dia Membawa Girbahnya Membawa Tempat Airnya Dan Mendatangi Furot Datanglah Ke Sungai Furot Diambil Air Itu Masukkan Kedalam Tempat Air Dan Kemudian Datanglah Orang-orang Yang Menyerangnya Orang-orang Yang Mengaku Sebagai Umat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Kemudian Mereka Menyerang Dan Membantai Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Terjadilah Disitu Pertempuran Yang Sangat Dahsyat Dari Abu Fadal Abbas Dan Dari Musuh Musuhnya Ketika Beliau Akan Mengangkat Girbahnya Tangannya Dipotong Kemudian Tangan Kirinya Juga Diangkat Tangannya Dipotong Kemudian Ketika Digit Juga Untuk Menyampaikan Satu Satu Wadah air Kepada Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itulah Yang Terjadi Krisis air Di Karbala Menjadikan Supaya Kita Memikirkan Supaya Jangan Terjadi Krisis air Di Mana Dan Mudah-mudahan Kita Dengan Perbuatan Perbuatan Kita Menjaga Kebersihan Menjaga Lingkungan Menanam Tanaman Menjaga Mata Air Kita Diberikan Pahala Amal Kebaikan Dan Kita Mendapatkan Syafaat Al-Uzma Dari Imam Hussein Allahum Marzukna Syafaat Al-Hussein Yawmal Wurud Wa Ma Taufiki Illa Billah Alayhi Tawakaltu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Uzma 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 118. وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين 119. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به 110. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله 111. أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي 112. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم 113. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين 114. وابن سيد الوصيين 115. وابن إمام المتقين 116. وابن قائد الغر المحجنين 117. إلى جنات النعيم 118. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى 118. وإمام الطقى 119. والعروة الوثقى 119. والحجة على أهل الدنيا 110. وخامس أصحاب الكساء 111. غذتك يد الرحمة 111. ورضعت من فدي الإيمان 112. وربيت في حجر الإسلام 113. فالنفس غير راضية بفراقك 114. ولا شكة في حياتك 114. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك 115. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة 114. وقرين المصيبة الراتبة 115. لعن الله أمة استحلت منك المحارم 116. فاقتلت صلى الله عليك مقهورا 117. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا 118. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا 118. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك 119. وأخيك وعلى الأئمة من بنيك 110. وعلى المستشهدين معك 111. وعلى الملائكة الحافين بقبرك 112. والشاهدين لزوارك 113. المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك 114. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 115. بأبي أنت وأمي ابن رسول الله 116. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله 117. لقد عظمت الرزية 118. وجلت المصيبة بك علينا 119. وعلى جميع أهل السماوات والأرض 119. فلعن الله أمة أسرجت 111. وألجمت وتهيأت لقتالك 111. يا مولاي يا أبا عبد الله 112. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك 113. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده 114. وبالمحل الذي لك لديه 114. أن يصلي على محمد وآل محمد 114. وأن يجعلني معكم في الدنيا والأخيرتي 114. بمنه وجوده وكرمه 115. بمنه وجوده وكرمه 115. بمنه وجوده وكات مش莄ق أساق 136. اشترك 147.激 هم 166. المتشش Mencurkan mimpi, meniti asa yang tak pasti Kelutar dengar intihan semakin menjadi Seolah diri berapi uji Menelan kelak, kau tak berperih Lupa akan nikmat ilahi Kenanglah Al-Hussein Derita sebagai tanda cinta Ya Al-Hussein Mengenangmu bangkitan asa Bahwa hidup adalah cinta suci Kau persembahkan untuk ilahi Gemuru dada menghentak Gelisah mengisi Kehilangan kawan sejati Cintamu pada hatimu semua Hilang semua harga diri Sahabat nasi kabatinmu Merantai sepi Setelah Al-Hussein Kau tangisi Wajahmu murah Merenung diri Adakah cinta yang kau beri Kenalah Al-Hussein Derita sebagai tanda cinta Bahwa hidup adalah cinta suci Kau persembahkan untuk ilahi Kau persembahkan untuk ilahi Kau persembahkan untuk ilahi